Halo semuanya, kembali lagi di channel Zolos Prasetyo Ini dia yang kita tunggu-tunggu, Honda Vario 160 versi 2024 Tipe CBS warna matte blue yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu Harganya di Rp 27.300.000 untuk OTR Bekasi Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini Jadi ini kali pertama ya Warna matte blue hadir di Vario 160 tipe CBS yang sebelumnya belum pernah ada Jadi untuk warnanya full matte blue seperti ini Dipadukan dengan beberapa striping yang sporty Nah kita akan bahas dari bagian depan Jadi untuk bagian batok kepalanya disini menggunakan paduan dua warna Untuk batok utamanya menggunakan warna hitam doff Kemudian ada balutan striping Bertuliskan Honda warna putih Kanan kirinya diberikan tumbukan layer menggunakan warna matte blue Birunya gelap ya Kemudian untuk bagian handle rem kanan kiri Dicat menggunakan warna hitam Terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri Jadi cara pemakaiannya cukup kita Tarik tuas remnya Kemudian kita tekan ke dalam tuas penguncinya Dia akan otomatis terkunci Akan membantu menghentikan motor kalian Ketika berhenti di tanjakan ataupun di turunan Untuk melepasnya cukup kita tekan lebih dalam Dia akan otomatis terlepas Lanjut ke bagian depan Untuk bagian dasinya disini hitam glossy Menjadi satu dengan dudukan plat nomornya Jadi bahannya plastik Kemudian di area belakangnya Hitam doff Bahannya plastik kasar ya Untuk bodi samping hingga ke bawah Disini full matte blue Polos sama sekali tidak ada balutan striping Nah di bagian pencahayaan untuk headlampnya LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya Jadi seperti mata Total terdapat 4 cluster Jadi di bagian sebelah kiri 2 cluster Di bagian sebelah kanan 2 cluster Kemudian di bagian bawahnya sini terdapat Pemisah yang menyerupai winglet Jadi desainnya dia maju ke depan Ada coakan di bagian tengahnya Nah untuk bagian atasnya terdapat DRL yang terputus Ini dia diputuskan oleh bodi di bagian tengah Dilanjutkan hingga ke bagian ujung atas Kemudian di bagian sampingnya terdapat scene Yang juga sudah LED Untuk micanya ada motifnya ya Jadi seperti berlian yang seperti ini Yang juga menambah kesannya semakin terlihat elegan Nah di bagian bodi samping atau fairingnya Disini menggunakan warna full biru Hingga ke bagian tengah sini saja Jadi untuk layar kedua dan layar pertamanya Matte blue Kemudian ada balutan striping yang menurut saya simple tapi sporty Ini dia stripingnya Pas ya dengan warna birunya Jadi stripingnya menggunakan warna stabilo seperti ini Kemudian ada tulisan Honda warna putih Dan beberapa motif garis Paduan abu-abu dengan silver Kemudian di bagian layar ketiga Dipadukan dengan plastik kasar hitam Di bagian undercoolnya Kembali menggunakan warna matte blue Bahan plastik halus Namun di bagian tengah ke belakangnya Untuk deck bawah Full plastik kasar semua Lanjut ke bagian kaki-kaki depan Untuk fendernya disini Juga matte blue polos Tidak ada balutan striping sama sekali Untuk suspensi depannya teleskopik Tabung soknya dicat menggunakan warna full hitam Tidak lupa terdapat cover seal sok di bagian atasnya Ini dia bahan plastik kasar ya Untuk bagian pengreman tentunya sudah disc brake Untuk discnya non wave Jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya Kalipernya menggunakan Tokiko 1 piston Tentunya sudah dibekali dengan CBS Nah untuk velgnya menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang Nah di versi CBS ini Velgnya menggunakan warna hitam Beda dengan yang ABS nya warna coklat ya Untuk band depannya menggunakan ukuran 100x80 ring 14 Sudah tubeless Nah kurang lebih penampakannya seperti ini Dari bagian depan untuk Vario 160 2024 CBS warna matte blue Yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu Kelanjutnya sekarang kita naik ke bagian kokpitnya Jadi di bagian speedometer Full digital Tampilannya simple kotak memanjang seperti ini Di bagian atas terdapat beberapa indikator Seperti scene kanan kiri Indikator alarm Kemudian aki Ada ISS Kemudian temperatur Engine check Lampu nyerak jauh dan keyless Untuk backgroundnya di bagian samping Abu-abu Motifnya garis-garis di bagian atasnya hitam Kemudian ada dua tombol control ya Di bagian bawahnya Select dan Set Nah di bagian tengah ada logo Honda 3D Nah seperti ini Untuk bagian batok belakangnya Full plastik kasar hitam Dengan beberapa tekstur bintik-bintik Di bagian kiri dan kanannya Nah untuk tombol-tombol di bagian stangnya Di sebelah kiri ada lampu jarak jauh Jarak pendek ada klakson dan scene Di sebelah kanan ada ISS dan shutter Namun belum ada hazard ya Untuk penambakan handgripnya Simple Hasunda Di bagian ujungnya untuk jeluhnya Di cover dengan plastik di bagian luarnya Nah lanjut ke area dashboard Di area dashboard untuk bagian tengah ke atas Di sini full matte blue Namun di bagian deck bawahnya Nah di sini full plastik kasar hitam Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang Di bagian sebelah kiri ada laci penyimpanan tertutup Yang ketika kita buka Di dalamnya adalah power charging atau power outlet Sudah tipe USB ya Untuk lacinya cukup dalam Kemudian di bagian sebelah kanan Ada laci penyimpanan terbuka Di sini juga cukup luas dan dalamnya Untuk keamanannya sudah smart key atau keyless Keamanannya mengandalkan kunci stang Kemudian ada alarm dan answer back Ada seat opener untuk membuka jog dan cover kunci darurat Di sisi sebelah kanannya Nah lanjut di bagian deck belakang sini Full plastik kasar hitam ya Di bagian sampingnya dipadukan dengan plastik halus hitam juga Ada motif seperti jaring-jaring Untuk step belakangnya model klik bahan aluminium Tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya Nah untuk step floornya kebetulan di sini sudah terpasang aksesoris Panel step floor ya original Honda Bahannya karet ada tulisan vario warna silver di bagian tengah Kanan kirinya dipadukan dengan bahan stainless Ada anti slip juga Jadi supaya tidak licin ketika diinjak Untuk ukuran step floornya tentunya lebar karena memang bodinya gambot Namun jarak antara depan ke belakangnya Ini menurut saya masih kurang jauh ya Masih terlalu mepet Justru malah lebih luas di Honda Beat Jarak antara deck depan dan deck belakang Nah lanjut ke bagian bodi belakang Untuk bodi belakangnya di sini matte blue ya Matte blue kemudian ada balutan stripping Jadi untuk versi CBS itu ada dua versi ya Di 2024 Ada CBS yang biasa Ini yang paling murah Ada CBS SP itu yang polos Kalau ini yang stripping yang paling murah Jadi biru kemudian ada tulisan vario 160 warna stabilo Dan ada tulisan 160 besar di sini Motifnya garis-garis Paduan silver dengan abu-abu dan ada garis stabilo di bagian depannya Nah kuning stabilo ya Warnanya menyala Kemudian di bagian deck bawahnya sini Untuk area deck bawah di sini full plastik asar Untuk stop lampnya LED Desainnya lebar ke samping Dibalut dengan mica berwarna merah Nah seperti ini Kemudian untuk fendernya model gantung mundur ke belakang Penghubungnya menggunakan plat warna silver Ada sayap penahan lumpur di bagian kiri dan kanan Untuk desainnya nongol keluar sudah LED juga Ada lampu penerangan plat nomor juga di sini Yang juga sudah LED Jadi di bagian pencahayaan sama sekali sudah tidak ada bohlam biasa di sini Full LED semua Kemudian di bagian bawah ada mata kucing Ada stripping tulisan Honda Untuk fendernya tidak terlalu lebar Tapi cukup panjang ya Di bagian ujungnya ada tekstur bintik-bintik kanan kiri Nah naik ke bagian atas Untuk bagian ujung bodi atas dipadukan dengan hitam glusi Nah di vario semua warna Sama nih untuk warna bagian atas hitam semua Kemudian untuk bagian behel belakangnya Robotik tampilannya sporty Dicat menggunakan hitam doff Untuk jognya juga full hitam Simple teksturnya bintik-bintik Jadi tidak ada pemanis jahitan di sini Di area tengah ada pemisah ya Antara bagian belakang dan depannya Nah ketika kita buka Di dalamnya ada bagasi 18 liter Bisa masuk helm half face Kemudian sudah disediakan penampung air radio tercadangan Jadi posisinya sekarang di atas Kalian tidak perlu repot-repot ke bawah atau ke kolong ya Disediakan tempat kunci juga Seperti kunci busi dan obeng Kemudian untuk tangkinya 5,5 liter Nah untuk bagian luarnya dibalut dengan cover plastik seperti ini Nah lanjut di bagian mesin dan kaki-kaki belakang Jadi untuk mesinnya injeksi 156,9 cc Dibulatkan menjadi 160 cc Sohc berpendingin cairan ya atau radiator Kapasitas selim mesin di 0,8 liter Sudah ESP Plus dan sudah 4 valve Di bagian CVT full hitam semua Baik itu di bagian cover depan plastiknya hingga ke belakang Ada stripping tulisan Honda Sudah tidak ada kickstarter ya Untuk bagian filter udara juga simple full hitam seperti ini Untuk rangkanya rangka e-serve Posisi engine mounting tidak lagi di bawah Melainkan dipindah ke atas Dan untuk garansi rangka Honda 5 tahun ya Semua motor Honda sama Baik itu Matic, Bebek, ataupun Sport Garansi 5 tahun tanpa terbatas kilometer Jadi bebas yang penting 5 tahun Nah lanjut ke bagian kaki-kaki belakang Untuk suspensinya single shock Posisinya berada di sebelah kiri Belum shock tabung Tidak ada adjuster Nah pengreman di versi CBS masih tromol ya Jadi untuk disc brake depan belakang hanya ada di ABSnya Kemudian untuk ban belakangnya disini menggunakan ukuran 100 per 20 per 70 ya Ringnya 14, sudah tubeless Nah berladi ke sisi sebelah kanan Untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini Jadi desain kisih-kisihnya melengkung full hitam Dia desainnya keluar ya Jadi fungsinya untuk menangkap udara atau angin dari depan Supaya maksimal masuk ke dalam radiatornya Jadi posisinya dia melengkung keluar seperti ini Untuk menangkap dari depan Nah kemudian untuk nalpotnya full hitam Dari bagian leherannya hingga ke slancernya Di bagian ujungnya ada endcap warna silver Desainnya oval Ada beberapa lubang-lubang di bagian sampingnya Ada cover muffler juga bahan plastik Teksturnya bintik-bintik di bagian belakang Depannya polos Swing arm silver Di area kolong disini ada hugger dengan ukuran yang cukup panjang Dan ada karet penahan lumpur di bagian depannya Walaupun ukurannya bisa terbilang ini kecil banget ya Nah kurang lebih penampakannya seperti ini Ini dari bagian sebelah kanan belakang Keren ya untuk paduan warna dan stripping terbarunya Dari Vario 160 Versi 2024 tipe CBS Warna matte blue Ini dia untuk penampakan dari full body belakangnya Ke bagian dashboard dan bagian cockpitnya Untuk fullnya seperti ini Dan kita akan lihat full dari sisi sebelah kirinya Ini dia menurut kalian seperti apa seputar motor ini Bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!